Aku lupa Shalom majors Jumpa lagi di segmen kesayangan kita semua Care in Christ Perkenalkan nama ku Riza Aku mahasiswa jurusan akutansi semester 4 Dan temanku Albertus mahasiswa jurusan teknik elektro semester 8 Nah topik kita hari ini itu adalah What is your priority? Nah menurut Riza nih Menurutmu arti dari prioritas itu apa sih? Kalau menurutku Prioritas itu adalah Sesuatu yang Paling penting Dari Hal-hal yang penting Jadi beberapa pilihan yang penting dalam hidupku Tapi ada satu yang paling penting itu adalah prioritas Jadi ada yang lebih penting gitu ya Dari yang penting-penting ini Kalau aku sendiri prioritas itu apa? Nah kalau menurutku itu sih Prioritas itu adalah Sesuatu yang bisa Menggeser Kepentingan dari Sesuatu yang lain Jadi contohnya nih Kalau di Kalau di jurusanku aja lah Teknik elektro Kalau coding itu Ada Yang jalan Normal Nah kalau ada yang Prioritasnya lebih tinggi Ini yang normal ini Ini diberhentiin dulu Yang dimajuin yang Prioritasnya lebih tinggi dulu Nah gitu Terus Kalau menurut Riza nih Prioritas dalam hidupmu itu Apa aja sih Dari yang terpenting dulu? Kalau aku Prioritasku yang paling utama Itu sudah pasti Tuhan Karena Tuhan kan Pencipta segalanya Kalau aku ada hari ini Berarti Itu semua karena Tuhan Jadi yang aku prioritaskan Pastinya Tuhan Tapi Aku juga punya prioritas kedua Setelah Tuhan Yaitu Keluarga aku Duh Sama dong Aku juga keluarga loh Yang kedua Ini janjian atau gimana? Nyama-nyama Aku punya Pendapat Karena aku pilih keluarga sih Koko juga kan Kalau aku Aku pilih keluarga aku Jadi prioritas kedua Karena menurutku itu Keluarga adalah Wakilnya Tuhan Di dunia ini Dan aku ada sampai saat ini juga Itu karena dukungan keluarga Dari kecil Sampai aku sebesar ini Besar Umurnya 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 Itu juga karena Keluarga Keluarga yang bisa sekolahin aku Keluarga yang bisa Rawat aku Keluarga yang bisa kasih makan aku Dan segalanya Sampai aku saat ini Berdiri di sini Oke kayak gitu Kalau koko Alasannya kenapa? Kalau aku sih Soalnya keluarga itu ya Adalah orang-orang Yang selalu ada deket kita Selalu support kita Kalau kita down Beda sama Yang lain lah Kalau temen kan Misalnya temen Kebanyakan temen nih Waktu kita down Pada pergi semua Pergi semua Bener Bener Nggak ada temen Ngerasa kayak sendirian Itu beda Kalau sama keluarga Kita kan sama tau ini Memprioritaskan keluarga Pasti banyak pengalaman Atau Cerita-cerita Suka-duka Yang kita alami Bersama keluarga kita Setuju? Pasti-pasti Soalnya kan dari kita kecil Seperti besar Segini Kita sama-sama Terus sama keluarga Besar umurnya Umurnya Terima kasih ya Nah itu Terus Pernah nggak sih Waktu dulu koko kecil itu Biasa anak kecil Yang pikirannya masih stabil Pernah nggak koko mikir Kalau Aku tuh iri Sama keluarganya si A Aku iri Sama keluarganya si B Yang hidupnya bahagia Yang bisa makan enak Bisa tercukupi Pernah nggak mikir kayak gitu? Pernah lah Pernah Namanya anak kecil Pasti pernah lah Temennya punya ini Aku nggak punya Nggak dibeliin Jadi dulu itu Waktu kecil Waktu SD Itu ekonomi keluarga Lagi seret-seretnya lah Jadi Uang saku itu Sampai dipres Cuman cukup Buat makan satu kali Di kantin Nah Kan ada istirahat nih Istirahat beli makan Nah terus Pas pulangnya Itu kan Udah Sang udah nggak ada Minum yang Dari Bawa dari rumah Itu udah habis Sedangkan Kalau pulang itu Biasanya aku diajak main Sepak bola sama temen-temen Sambil nunggu Temen-temen dijemput Nah setelah Sepak bola itu Pastinya kan Laper lagi Haus lagi Nah Haus Mau minta temen Minum Udah habis semua juga Itu pernah Aku sampai Satu kali Pas Haus Paul Kan harus pulang Naik sped dauntel nih Dulu aku Nggak naik Nggak dijemput Jadi naik sped dauntel Itu udah Haus Paul Nggak tahu Mau minum apa Akhirnya minum air keran men Aduh Gimana rasanya Ya kayak air biasa Cuman ya Ya itu air keran Boleh dicoba Boleh dicoba Boleh dicoba Nah Kalau untuk Risa sendiri Gimana nih Cerita-ceritanya Untuk keluarganya dulu Waktu masa kecil Pernah iri Atau gimana Ya karena Masa kecilku Juga cukup alay ya Jadi aku pernah Kayak gitu Pernah ada Rasa iri sama Keluarga lain Tapi Puji Tuhan Kalau Aku sendiri Aku pribadi Apa yang aku pengen Puji Tuhan Bisa terpenuhi Ya walaupun itu Nggak langsung Ada toh Kayak orang-orang yang Aku minta ini Mak aku minta ini Sama mamanya langsung dikasih Kalau aku Masih perlu waktu Nunggu untuk Keinginanku terpenuhi Tapi setidaknya Puji Tuhan Tapi kalau aku tuh Irinya Lebih ke arah Kayak Kebahagiaan Kebahagiaan Contohnya gimana Kayak ke arah Kebersamaan Keluarganya gitu loh Jadi Latar belakang Keluarga aku Itu sebenarnya Bukan keluarga Yang cukup harmonis Jadi cukup Yang nggak cukup harmonisnya tuh Kan Mamaku tuh Cuma kerja sendiri Jadi papa nggak kerja Jadi yang kerja mamaku Terus Mereka itu Sering banget sih Waktu aku kecil Waktu aku masih TK itu Waktu aku masih TK Sampai aku SD Kira-kira kelas 2 Sering banget Mereka berantem di rumah Jadi Jadi aku di rumah itu Waktu kecil Hidupku kayak dipenuhi Sama Suara-suara yang keras Terus Suara-suara Barang terbang Jadi ya nggak heran Kalau suaraku sekarang Besar Iya Karena aku sudah dilatih Dari kecil Kayak gitu Ya namanya anak kecil ya Dibentak-bentak Dengar suara bentaan Nanti kan pasti Pasti masuk ke Kepribadian Iya Jadi Mohon maaf Kalau suaraku ini Ngegas ya Oke oke Santai-santai Nah kayak gitu sih Jadi aku Kadang itu aku iri Sama keluarga-keluarga lain Apalagi keluarga-keluarga temenku Banyak sih keluarga temenku yang Setiap Sabtu misalnya Ngeyempetin waktu Bisa ke mal Terus Kayak makan bareng keluarga Dimana gitu Pagi bareng Keluarga Kayak gitu Nah kalau aku dulu tuh Waktu kecil mungkin Kalau Pergi Misalnya renang gitu ya Renang Itu pun Sama mama to Sama mama to Terus juga Harus nunggu mama pulang warung dulu Dan itu nggak bisa Nggak bisa Waktu yang lama Harus cepat pulang Gitu Cuman sama mama to Saudara lain gitu Nggak mau Karena aku juga Terpaut cukup jauh Sama kakakku Jadi kurang Kurang deket Kurang deket juga Terus Pernah juga Dulu waktu kecil ya Masa yang paling Aku inget Waktu aku berantem Aku Aku tuh pernah Karena Di bawah Mereka berantem kan Mereka berantem Kamar-kamarmu Di lantai dua Karena mereka tuh berantem Terus aku Kedengeran berarti Sampai Sampai lantai dua Dengar Waduh Berarti Sangking kerasnya Sekalala JBL Nah itu Terus habis gitu Aku sama aku Sampai diajak Keluar dari rumah Tapi lewat Atap Tetangga Ayo Bayangin gak Berarti naik-naik Kenteng gitu Gila-gila Gila-gila Pokoknya Apa yang aku alami Masa kecilku Itu membuatku Tidak bersyukur Atas apa sih Yang aku punya Tidak bersyukur Atas keluarga yang aku punya Saat itu Jadi aku mesti kayak Aku pengen Aku pengen Punya keluarga yang Temanku itu Yang bahagia banget Keliatannya Di mataku Di luarnya Yang keliatan Yang Luarnya kan keliatan kayak gitu Terus sampai Biasanya Kalau Orang Mandi Itu kan Sambil Sambil apa Sambil nyanyi Sambil nyanyi Kalau orang mandi Sambil nyanyi Kalau aku beda Kalau aku dulu Waktu kecil itu Senang aneh ya Mandi Sambil main air Main air juga Sambil Nangis Biar kayak FTV itu loh Yang nangis Waktu hujan-hujan Aku kayak gitu Nyontoh itu aku Jadi kayak Lebih Kenapa Berarti ini Yang beneran ini ya Versi aslinya Cuma drama Atau FTV Aku Kenapa Dapatkan keluarga kayak gini Ambil basah-basah Ambil peluncung Peluncung Nah kayak gitu Jadi wees Gitu lah pokoknya Aku diingat Ambil masa kecil ya Gak terlalu Menyenangkan Yang aku alami Tapi Puji Tuhan Sekarang Sekarang ini Aku Sangat-sangat Bersyukur Dengan apa yang Tuhan sudah kasih Bagar kaku Aku pribadi Dari antara Kakak-kakakku Dari antara Saudara-saudaraku Aku itu Yang paling Diarahkan Untuk sekolah minggu Yang paling disayang Berarti Amin Amin Jadi aku dari kecil itu Sudah ditaruh di sekolah minggu Nah kenapa Kok-kok-kok-kokku Enggak Karena kan Dulu Mbak-kakku itu Beda agama Jadi Kok-kok-ku dulu Masa kecilnya Ikut agama Seberang Nah sedangkan Setelah aku lahir Mbak-kakku Akhirnya Dalam satu agama ini Terus aku akhirnya Diarahkan ke sekolah minggu Jadi yang merasakan Sekolah minggu itu Satu keluarga Cuma aku Nah puji Tuhan banget Sekolah minggu Terus aku juga ikut Retret-retret gereja Kayak misalnya Contohnya itu EKC ETC Royal Ranger Bener banget Ikut ya Itu Aku Dari situ Aku belajar Kayak aku dapat Dapat pencerahan Kalau misalnya Keluarga yang kita Dapat Sekarang Itu adalah Yang terbaik Dari Tuhan Jadi aku Selalu berpikir Untuk bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Harus Karena aku percaya Kalau misalnya Tuhan tempatin aku disini Itu semua Ada rencana Tuhan Dalam hidupku Kayak gitu sih Lebih ke arah Bersyukur aja Pokoknya Dan tetap setia Mengiring Tuhan Walaupun Kita dapetin Keluarga yang mungkin Gak Dari luarnya Apa Dari luarnya itu Kita gak kepengen Dapat keluarga itu Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana Bener Bener Jadi dari pengalaman Pengalaman di keluarga kita ini Itu Banyak yang bisa kita ambil Yang banyak yang bisa kita simpulkan Contohnya Tuhan itu gak pernah Pilih kasih Pasti adil Bener Paul Jadi Tuhan itu tahu Dimana kita ditempatkan Seberapa besar Kemampuan kita Karena kan Pencobaan Pencobaan Yang kita alami itu Gak mungkin lebih Besar Daripada Kemampuan kita Gitu Tuhan itu Tuhan itu selain adil Tuhan itu juga Tepat banget Buat naruh kita Di keluarga yang mana Terus juga Masalah kayak kebahagiaan Kadang kita ngerasa Kita gak bahagia Dengan keluarga yang kita punya Tapi sebenarnya Tuhan itu Punya rencana Punya rencana Atas setiap kita Di keluarga kita Masing-masing Kalau kita bicara Tentang kebahagiaan Sebenarnya kebahagiaan Itu relatif loh Antara setiap orang Pasti beda-beda Dari dalam diri Dari dalam diri Tapi kita kadang Berpikir dalam pikiran kita tuh Aku bisa dapat Kebahagiaan apa Dalam keluarga Kita seringkali Menganggap Kita tuh harus terima Terima sesuatu Dari keluarga Supaya kita mendapatkan Suatu kebahagiaan Supaya kita dapat Suatu Hal yang menyenangkan Hati kita Tapi Sebenarnya Kita bisa Membuat keluarga kita Menjadi keluarga yang bahagia Kalau Kita sendiri itu Mau memberikan Kebahagiaan itu Buat keluarga Jadi Jadi Bahagianya dari kita Keluarga ikut bahagia Iya Jadi jangan Jangan Apa namanya Kayak Berpola pikir Aku harus terima Kebahagiaan dari keluarga Tapi ganti pola pikir Jadi Aku harus memberikan Kebahagiaan Bagi keluarga Karena Siapa tahu nih Siapa tahu Lewat keluarga yang mungkin Menurut Kalian Atau menurut kita Enggak bahagia itu Tuhan punya rencana Buat pakai kita Nih Buat pakai kita Untuk Jadi alat dalam keluarga Yang bisa Kebahagiaan Yang bisa Pemulihan Bisa memberkati Keluarga kita sendiri Pernah gak Koko Mengorbankan Sesuatu Demi keluarga Mengorbankan Sesuatu Kayak apa Contohnya itu Contohnya misalnya Mengorbankan waktu Mungkin Atau tenaga Atau mungkin Materi Aku gak tahu ya Ini bisa dianggap Sebagai pengorbanan Atau enggak Jadi kan Tiap Tiap sore itu Aku membantu jualan Jadi orang tua ini Jual gorengan gitu Jadi tiap Di mana Di jalan kenyeran Nomor 125 Oke Jangan lupa beli ya Buat HF nih Oke lanjut Tiap sore nih Kan tiap sore itu Rame-ramenya itu Pas jam 5an Pas orang mau Pulang kerja Sebelum maghrib itu Itu ruwame Setengah mati Kalau mamaku sendirian Pasti gak ngatasi Jadi mau gak mau Harus Aku Seng bantu Untuk waktu Yang sama Teman-teman Keluar gitu Udah pasti Gak bisa Jadi bolak-balik Diajakin pergi Ayo kesini Ayo kesini Ayo main bareng Jam segini Oh kalau sore Aku gak bisa bro Sorry-sorry Aku harus bantu mamaku Jualan Terus selain itu Kalau di Kuliah kan Aku juga Sering kali Itu Kerja kelompok Atau Pernah nih Waktu praktikum Praktikum kan Jam sekitar siang-siang Itu Itu aku tiba-tiba Ditelpon papaku Disuruh Mbetulin Charger Aki Bayangin Waktu lagi praktikum Dosen di depan Ditelpon Oke aku keluar Aku jawab Teleponnya Disuruh Mbetulin Aki Bayangin Di tengah jam Praktikum itu Akhirnya Ya mau gak mau Aku ngomong sama temanku Yang sekelompok Pas praktikum Eh ini aku tak izin Ke toilet Bentar Aku tak pulang Betul ngecharger Akiku Terus nanti Aku balik sini lagi Oke oke Gak popo Akhirnya aku izin Ke toilet Pulang Ngebut 10 menit di rumah Betulin Itu Sekitar 5 menit 10 menit Terus balik lagi Wah Kak itu Keseinmu gak tanya Takutnya Lamai Ya kan Ya kan bisa aja lagi Puh Mandi 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 Nantuk pak Nanti praktikumnya Salah Mandi dulu Jadi ya Ya mau gak mau lah Harus bantu keluarga Yang Ya selama aku bisa Pasti aku bantuin lah Gitu Terus Kalau Yang ceritamu Kalau aku Beda sih Ya gak sama lah Kalau aku kan lebih Ke arah Waktu juga Buat bantuin keluarga Buat Ngurangin waktu kumpul Sama temen Hampir gak pernah Aku juga Waktuku Tenagaku Aku korbankan Untuk Membantu orang tua Benernya gak dikorbanin Itu harusnya tanggung jawab juga Bantuin orang tua Aku juga kan Mamaku ada warung Di kapasan dalem Warung Ibu Asreb Nah itu Dateng ya Beli Nah itu aku Sediain waktu Buat bantuin mama Karena kan aku Kuliah Jadi Aku bantunya cuma hari Sabtu Hari Sabtu Karena hari Minggu juga Aku harus 11 DG Itu Tapi Aku juga Untuk bisa Membantu Aku Memberikan waktuku Untuk mama Aku punya cara Jadi aku Kan aktif juga Di gereja Untuk pelayanan Dan Puji Tuhan Aku melayani Di beberapa bidang Keren Dancer Jadi jangan lupa Ikut pelayanan juga ya guys Mantap Nah itu Gimana sih aku Bisa luangin waktu Untuk keluarga Di antara jadwal pelayananku Yang padat itu juga Nah aku memutuskan untuk Membagi jadwal pelayanan sih Jadi misalnya Aku minggu pertama Aku harus pelayanan apa Minggu dua Aku pelayanan apa Dan Sibu banget itu pasti ya Lumayan Tapi kan buat Tuhan Oke Masyarakat Gak akan sia-sia Bener Terus aku nanti Di minggu ketiga Aku bakal luangin waktu Buat Aku gak Gak 11 DG Jadi aku bisa Nemenin mamaku Untuk di warung Bantu di warung Hari minggu nih Hari minggu Tapi aku Ibadah sore sama mamaku Jadi sekalian bisa Nemenin mamaku Karena kan juga Sebelumnya Mamaku kalau ke gereja Itu sama papaku Tapi kan papaku Meninggal Jadi Aku harus Nemenin mamaku Njempetin waktu juga Buat nemenin mamaku Ibadah sore Kayak gitu Jadi ada satu Minggu yang aku khusus Aku sediain buat keluarga Tapi aku juga Gak ninggalin pelayanan Aku berusaha untuk Mengatur jadwalku Supaya seimbang Antara pelayanan Dan keluarga aku Terus juga Ada sih Satu cerita yang Sebenarnya itu Buat aku sedikit kecewa Tapi Setelah aku Pikir-pikir Ternyata Ada baiknya Apa nih apa Karena aku waktu dulu Sensor 2 Itu kan Apa namanya Waktu-waktunya Daftar di panitia Tetap organisasi Aku gabung Organisasi Gabung ya Nah saat itu Sebagai mahasiswa Semester 2 Aku juga Pengen Pol Pengen Pol Ikut organisasi Soalnya kan Sering tuh Dapat Seminar-seminar Kalian tuh harus ikut Organisasi Supaya nanti dikerjaan Lebih gampang Masuknya Lebih dinilai Lebih sama Perusahaan Kan semester 2 Kan itu lagi Semangatnya Mengebu-gebu Nyari poin Jadi aku Memutuskan untuk Mau join ke Satu organisasi 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 apa itu BEM BEM Fakultas Aku pengen ikut Organisasi itu Jadi aku dari awal Dari semester 1 Aku juga ikut Panitia Lepas Aku ikut Kayak acara-acaranya Organisasi Aku ikut Kayak Training kader Ormawang Pokoknya aku ikutin Segala yang berhubungan Dengan organisasi Misalnya aku kepengen Aku kepengen Terus Waktu BEM itu Buka Pendaftaran Aku langsung Antusias Aku kayak Ini si pendaftarannya Terus aku juga Tanya Ini syarat-syaratnya apa Terus harus buat video Apa Oh iya dulu aku juga Buat video Video game Video apapun lah Aku Akhirnya aku Buat sama temenku Yang sama-sama pengen masuk Kan harus team Aku buat Aku udah selesai buat Aku tuh tinggal Pada saat itu Aku cuma tinggal Edit sedikit Terus aku kumpulin Sebagai share pendaftaran Terus aku Harus ikut wawancara Udah tinggal itu aja Langkahku Semua Formuler udah disi Sudah Tapi ya belum tentu Kalau aku udah Udah wawancara Aku bakal masuk Kan belum tentu Pokoknya aku udah ada niat Itu dalam diriku Udah disiapin Udah disiapin Terus Di saat itu juga Ketika semuanya Sudah hampir selesai Aku mendapatkan kabar Kalau misalnya Papaku tuh meninggal Ya tuh Papaku meninggal Terus Sebagai Anak perempuan Di rumah saat itu Kan Aku ada empat bersaudara Tapi kan Ciciku di luar kota Jadi di rumah aku Cuma sangat koko-koko-koko Sebagai anak perempuan Yang mungkin Koko-koko-koko Menganggap aku Waktunya bisa lebih fleksibel Kan mereka sudah Sudah lebih dewasa dari aku Jadi mereka pasti punya Hal-hal yang lebih penting Yang lebih diutamakan Kayak prioritas-prioritas lain Jadi Disitu koko-koko bilang Ke aku Kamu gak usah ikut organisasi Kamu sudah aktif naik gereja Kamu harus pilih salah satu Terus aku mikir Aku sudah aktif di gereja Dari dulu Aku sudah ikut pelayanan Gak mungkin Tahu aku Tiba-tiba Gak aktif lagi di gereja Karena aku Masuk ke dunia baru Yaitu organisasiku Aku mikir Akhirnya aku memutuskan untuk Oke lah Gak ikut organisasi Dengan alasan kak itu Soalnya aku harus Lebih sering di rumah Untuk nemenin mamaku Apalagi itu Di awal-awal Papaku meninggal Pasti mamaku ngerasa sedih banget Pasti mamaku ngerasa Kesepian banget Butuh temen Buat cerita-cerita Kalau koko-koko-koko Gak bisa ada buat mamaku Makanya koko-koko-koko Nyuruh aku Buat Yang selalu ada di rumah Buat temen-temen aku Disitu aku kecewa Pol Kayak Aku tuh pengen Aku pengen Masuk dalam organisasi Aku pengen ada nilai lebih Dari diriku Aku gak mau sekedar jadi Mahasiswa yang gak aktif Yang gak punya nilai lebih Yang cuma kuliah Udah terus pulang gitu Tapi Setelah aku pilih Pilih untuk lebih aktif Di gereja Dan lebih Ada waktu buat mama Dan aku mengorbankan Untuk daftar di organisasi Awalnya Jadi jadinya Udah keluar dari organisasi Akan belum masuk Dulu sebelumnya Cuma penelitian lepas Terus langsung ngomong Cancel gitu ya Aku gak daftar jadi penelitian Jadi formulinya Aku kumpulin Terus Awalnya sih pasti kecewa Tapi ternyata Apa yang Aku korbankan itu Kayak dipandang sama Tuhan Kayak Gak sia-sia Jadi ceritanya Aku kan berusaha Ada nilai lebih dalam diriku Ada nilai plus Selama aku kuliah Jadi Aku coba-coba nih Apply beasiswa Walaupun itu Usahanya cukup sulit Kayak aku udah Taruh surat di PU minggu ini Baru dibalas itu Sebulan yang Sebulan ke depan PU biasa Kayak gitu Susah pol dapat Apa penerimaan beasiswa itu Tapi puji Tuhan Aku akhirnya bisa dapat Tapi walaupun gak banyak Bersyukur bisa dapat Bersyukur Dari situ aku Udah mulai Semangat lagi Aku harus ada Sedikit nilai plus lah Setidaknya aku Bisa join ke Himpunan Apa Mahasiswa Beasiswa Jadi aku punya Label itu lah Dalam diriku Yang bisa buat aku Ada nilai plus Sedikit Lebih naik Terus juga Ternyata Tuhan gak tinggal dia Ketika aku memilih Untuk hidup Memprioritaskan keluarga aku Dan mengorbankan yang lain Tuhan punya cara lain Untuk memberikan kesempatan lagi Buat aku Tetap bisa Membahagiakan Keluarga aku Tapi aku juga Bisa menambah Kemampuan diriku Selama aku kuliah Jadi aku dikasih Kesempatan sama Tuhan Buat jadi Kayak Apa ya Bantuin di TU Jadi kayak Student staff Bisa dibilang sih Student staff Tapi bukan karena aku Daftar jadi student staff Tapi karena aku Daftar beasiswa kan Jadi kayak Ya biasa lah Kuliah kan gak ada yang gratis Jadi dirumah Disayang orang tua Di kuliah Disayang dosen Puji Tuhan Lumayan Jadi kan aku Dapat diasiswa Itu kan Aku harus Jaga di TU Tapi ada nilai Lebihnya Jadi aku bisa Jadi kenal banyak orang Jadi kenal banyak orang Pengalamannya Jadi Jadi walaupun aku gak dapat Apa namanya Kayak pelajaran Atau pengalaman Di aku organisasi Ternyata Tuhan Kasih aku Kesempatan lain Dan Tuhan Punya cara Yang tepat Buat aku Untuk aku bisa Dapetin pengalaman Baru juga Lewat Tapi terutama kita Sebagai anak muda Yang paling Kita punya banyak Itu kan Tenaga Sama waktu Ya Mau gak mau Kita harus Harus nih Bantu orang tua kita Keluarga kita Gak cuman orang tua Mungkin bisa adik kita Ngerjain PR Harus kita bantu Ya mau gak mau Gimana Gimana Kan kita dulu kecil Juga udah dibesarin Sama orang tua Kalau gak ada orang tua Juga kita Bisa apa Kita namanya Anak kecil Mau cari makan Sendiri kan Gak mungkin Gak mungkin Jadi ya Sebagai Balas budi kita Ke orang tua Harusnya kita Membanggakan orang tua Dengan cara Bantuin Mengorbankan waktu Dan tenaga kita Ya Seperti itu Itu juga sih Walaupun Kesannya Kita berkorban Kayak ada yang Hilang dari Hidup kita Ada yang berkurang Ada yang kita tinggalkan Sebenarnya ada Sisi positifnya Juga sih ko Ya Karena mungkin Gak semua orang nih Kalau misalnya mereka bisa Jalanin dua hal berbeda Kayak misalnya aku tadi Aku harus Misalnya aku memutuskan untuk Gak gak mau ikut organisasi Misalnya aku tetep ikut organisasi Tapi aku juga Kasih waktu buat mama Belum tentu aku bisa melakukannya Itu dengan maksimal Benar Dengan kita mengorbankan Salah satu itu Kita bisa Maksimal di satu bidang itu Terus juga Sebenarnya Walaupun kita Tampaknya Mengorbankan sesuatu Kehilangan sesuatu Sebenarnya Tuhan itu Bisa juga Memberikan Suatu Mujizat Suatu kesempatan Lain Cara lain Yang berbeda Yang kita gak pikirkan Untuk menebus Untuk mengembalikan Apa yang kita Hilangkan Apa yang kita buang Tadi aku Dikasih kesempatan lagi Aku gak bisa ikut Organisasi Tapi aku dikasih Tuhan Kesempatan buat Jaga TU dan dapat beasiswa Jalannya Tuhan Buat kita Kamu juga disini Pengalamanmu nanti Yang didapat dari sini Kurang Bending disini aja Masuk akal Masuk akal Kadang apa yang kita Anggap Menyedihkan Membuat kita kecewa Padahal itu ternyata Tuhan punya rencana Yang lebih baik Buat hidup kita Kedepannya Kayak gitu sih Gobertus Kita kan udah Gombes Panjang Kali lebar ini Kira-kira Kesimpulannya apa ya Kesimpulan Kesimpulan Ya Intinya kita itu Harus Bersyukur lah Intinya bersyukur Atas Apa yang dikasih Tuhan ke kita Keluarga kita Meskipun Banyak masalahnya Banyak Negatifnya Tapi pasti adalah Positifnya Negatif pun kan Bukan sebenarnya Gak negatif Bener Nah Apalagi mumpung Kondisinya kayak gini Kan corona gini Kita kan di karantina Di rumah Jadi Ya Itu mungkin Sebagai Wadah untuk kita Biar bisa Lebih Banyak waktu Untuk keluarga Lebih mengenal Keluarga lagi Mungkin yang Dulunya Sama adik-adiknya Gak kenal Ketemu Woy 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 Sekarang bisa Main bareng Ngomong-ngomong Sama orang tuanya Mungkin dulu Mek Pulang kampus Oke Mek Langsung masuk kamar Kidur Bangun tidur Berangkat kampus lagi Kan sekarang bisa Seharian full Di rumah Bareng keluarga Ngomong-ngomong Nonton TV bareng Quality time Gitu Jadi Makin banyak Waktu yang bisa Kita Habiskan Untuk keluarga Nah itu Menurutku Kita harus Bersyukur lah Atas kondisi Yang kayak gini Walaupun Lihat rumput Tetangga Lebih hijau Kita harus Bersyukur Kita juga harus Jadikan Apa yang kita Lihat Misalnya Keluarga itu Bahagia Keirian kita Itu harusnya Kita jadikan Motivasi Supaya Kita bisa Bawa kebahagiaan Juga Dalam keluarga kita Apa yang kita Pengen Keluarga itu Misalnya Kita bisa Bawa itu Keluarga kita Terus juga Menurutku sih Kesimpulan kedua Kita kan sudah Netepin Prioritasnya Kita kan keluarga Jadi pasti Banyak Yang kita alami Pengorbanan Yang kita Luangkan Demi Memprioritaskan Ini Walaupun Dalam pengorbanan Dalam proses Itu kita Alami kesedihan Alami kekecewaan Tapi kita harus Yakin Kalau misalnya Tuhan itu Sudah melakukan Tugas yang terbaik Pasti Buat kita Dan buat keluarga kita Jadi Apapun yang kita Alami sekarang Misalnya kita Merasa Ada yang kurang Dalam keluarga kita Atau dalam diri kita Harus tetap bersyukur Tadi Dan tetap percaya Bahwa Tuhan Kasih Tuhan Akan selalu ada Buat kita Dan rencana Tuhan Dalam rencana Damai sejahtera Amin Haleluya Nah Tadi kan prioritas kita Keluarga Mungkin Sapa tahu Dari antara Teman-teman Ada yang prioritasnya Bukan keluarga Tapi Yang selain itu Mungkin pekerjaan Atau apa gitu Jadi Jangan lupa Untuk terus nonton Segmen Care in Christ Karena minggu depan Akan ada Part 2 nya Akan tayang Pada hari Sabtu Dan jangan lupa Eleven Digi Juga punya Eleven Digi Care Jadi buat kalian Yang perlu Bantuan doa Kalian bisa DM di Instagramnya Eleven Digi Care Untuk minta Dibantu doa Dan Jangan khawatir Karena kerahasiaannya Akan terjaga Saya Albertus Dan saya Risa Dan kami berharap Apa yang kita sharingkan hari ini Bisa menjadi berkat Buat kalian semua yang nonton Di segmen ini Sebagai penutup Ada lagu persembahan spesial Dari anak-anak Eleven Digi Untuk orang tua Kita semua Saat tangan Kecilku Mulai terbuka Dan mata ini Memandang Dunia Ku rasakan Belayan kasih Tiada batasnya Diiringi tawa Benuh cinta Saat kakiku Mulai melangkah Kulihat harapan Di wajahmu Harapan yang terbaik Untuk diriku Doamu dinaikkan Dan setiap saat Namaku disebut Terima kasih Untuk cinta Terima kasih Untuk keluarga Yang indah Ku temukan Kasih Tuhan Dalam Papa Mama Setiap hari Ku bersyukur Pada Tuhan Untuk keluarga Yang indah Papa Mama Engkau yang terbaik Papa Mama Engkau yang terbaik Terima kasih Terima kasih.